welcome back with me di keceng official jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys aku mau nge-vlog ke Banyuwangi tadi itu aku berangkatnya sore dan kondisi gerimis welcome back with me di keceng official sekarang saya mau otw ke Banyuwangi, kondisi hujan gerimis kondisi hujan gerimis, kondisi gerimis bersama Vikor Rondis liee sebenernya tujuannya ya main aja sih nggak lebih aku memang suka bolang kalau gak but ke luar kota naik kereta api otototototototototototototot kengkerja gak? kengkerja dia juga nge-vlog, oh keren banget dia anjay kita hujan-hujanan guys, obok kita, saya ya Oh ya kita tapi Fikral masih ambil duit di ATM ini mau otw ke stasiun kota baru tetap itu ya Oh ya tulis kota yang belum kita samperin kita ya aku bebi keraltok ya Liane kan enggak suka ke seng kemana-mana gitu loh kalau ke Bali suka anak-anak kalau aku kemana aja suka kalau di Banyuwangi ini insya Allah ketemu jodoh hahaha stay tune di Kejeng Official setelah itu aku sudah nyampe di stasiun untuk perlengkapan baju jangan lupa ya udah kita langsung next aja ya Oke sekarang kita udah mau eh udah nyampe sih deh stasiun mobilan nih Wow was mobil di stasiun kota baru keren tuh aja aku itu lagi rokokan enak-enak ya nunggu kereta mepetlah maksudnya nunggu kereta kalau mau berangkat aku baru mau masuk ternyata kereta kurang 20 menit aku mau masuk disuruh rapi tes ternyata kita harus rapi tes dulu tapi enggak enggak ada pemberitahuan mbak Halo setak rapit nggak dikasih tahu guys kalau harus rapi tes ini rapi tes enggak ada jadi Oke untung aja ya kan enggak telat kalau seumomo aku telat sudah beli tiket terus gimana ya untung aja ya untung masih nutut waktunya kurang 20 menit keretanya semua Oh seumpama tadi mau ke kereta itu tinggal 5 menit nggak nutut nggak jadi berangkat ini mbaknya makasih mbak sudah berbaik hati sudah mau dilayanin selamat kan di kereta itu aku tadi makan tuh makannya dua kali kalian ngerti kan di kereta itu tujuh jam setengah bokong panas untuk keter aduh nggak tahu lah guys dan sampai malam capek bikin kalau sampai tidur sekarang kita udah di kereta tadi tuh tiba-tiba disuruh rapi dari pihak pemasanan tiket itu enggak ada info gitu loh jadi kita enggak rapi makanya tadi tuh lari-lari guys nah untung aja masih bisa berangkat ya kan udah terlanjur beli tiket bingung tinggal mau ngobrol-lari gini dulu wala oke kalau yang ini nggak ngobrol deh sekarang saya mau tidur dulz tunggu perjalanan tujuh jam mereka bayangkin bayangkin tujuh jam hehehe liat dulu tuh embok ya liat dulu kalau liat itu loh rumah perjalan dengan cepat tuh serem gitu deh mending tidur aja kenapa kamu pusing liat embok kepeluhannya batumu sembocong nah nice karena kita lamar mau makan dulu guys kita mau makan dulu orangnya nanti lagi belom adari kita mau makan dulu kita mau makan dulu kita mau makan dulu kita mau makan dulu lapar guys dia guys lapar banget perjalanan masih sampai setengah 12 malam sejak jam jam 5 lebih 15 jadi masih lama bismillahirrahmanirrahim makan dulu jangan lupa banyak bismillah dikasih waktu istirahat 15 menit jadi kita luangkan waktu untuk istirahat dulu kalian tanya pasti apa aku gak sholat sih gak bisa gak nuntut tapi dia gak nuntut jadi kan insya Allah oleh diganti pas lagi disana ya kan 15 menit dari tadi rek bukan dari sekarang dari tadi wesan jadi mungkin kurang 5 menitan semoga selamat sampai tujuan bismillahirrahmanirrahim trusvis bismillahirrahmanirrahim lakukan tas dulu berjalanan masih lama guys jadi kita tiduran aja nih hih kan namu Cangg hayat dia, dipanggil Dadah Dia gila guys, dadah-dadah ke sebelah kereta ke sebelah 인지 halo Mbak, halo Kaket yang official Halo bangun tidur bayangkan di kereta 7 jam ya kan pasti capek lah kurang 30 menit nyampe BWI dan akhirnya nyampe di kota Banyuwangi terus kita mau cari penginapan Oke guys akhirnya kita nyampe di Banyuwangi naik kereta mau kemana kita sekarang guys nongkrong dulu lah ngopi ngopi waduh tujuh jam setengah tujuh jam setengah tujuh jam setengah dan penginapannya seperti yang kalian lihat saat ini saya sudah disampai di eh sudah disampai di sudah sampai di penginapan bersama Fikra Rwandis di Hotel KTL ya guys terima kasih sudah menonton channel ku kece yang official jangan lupa like comment share and subscribe semoga rezeki kalian lancar diparingi sehat walafiat panjang umur Assalamualaikum